Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya Bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Kollektor Channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya Pada kesempatan kali ini Seperti biasa kami akan memberikan Informasi atau tutorial Kembali Mohon maaf teman-teman ini baru bisa memberikan Informasi atau tutorial Karena beberapa hari kemarin Itu banyak kegiatan Baiklah teman-teman Pada kesempatan kali ini kami akan Membahas tentang pendaftaran Kurikulum Merdeka atau IKM tahun 2023 Ini sudah resmi dibuka Kembali gitu teman-teman ya Silahkan informasi yang kami Sampaikan nanti bisa teman-teman Simak dengan baik Supaya nanti teman-teman bisa Mendapatkan informasi terbarunya Oke baiklah teman-teman Kita langsung masuk ke informasinya saja Nah untuk tutorial kali ini kami akan Membahas surat resminya Atau surat edaranya tentang Pendaftaran implementasi Kurikulum Merdeka secara Mandiri tahun 2023-2024 Nah ini surat resminya teman-teman Nah disini kami akan Menjelaskan secara detail gitu ya Tentang isi surat ini Baik bagi sekolah yang belum pernah Mendaftar IKM ini Ataupun untuk sekolah yang sudah Pernah mendaftar IKM di tahun 2022 Atau tahun sebelumnya gitu Nah disini ada beberapa Poin penting yang perlu kami Jelaskan teman-teman Mohon maaf ya Mohon disimak gitu Kita berbagi informasi saja Nah bahwa untuk Implementasi kurikulum Merdeka ini Ini ada beberapa Opsi pilihan teman-teman Yang pertama itu Mandiri belajar Yang kedua itu Mandiri berubah Dan yang ketiga itu Mandiri berbagi Silahkan Ini nanti Apa namanya Bisa memilih gitu Nah kemudian Yang daftar juga disini teman-teman Itu diharapkan adalah Kepala sekolah Bukan operator Sekali lagi yang mendaftar ini adalah Kepala sekolah Kecuali kalau operator Diberikan mandat oleh kepala sekolah Baru bisa mendaftar gitu ya Ini harus persetujuan kepala sekolah Jika yang mengerjakannya itu Ops Nah apakah mandiri belajar Atau berubah Atau berbagi ini Silahkan bisa teman-teman Baca sendiri ya Poin-poin atau Definisinya gitu Nah disini informasinya teman-teman Jadi untuk IKM ini Ini sudah dibuka resmi Tanggal 6 Februari Sampai 31 Maret 2023 Ini terakhirnya Tanggal 31 Maret 2023 Gitu ya Nah kemudian kami informasikan juga Ini kepada sekolah Yang sudah siap Untuk melaksanakan IKM ini Memang belum wajib ya Terkadang ada pertanyaan Apakah wajib Sementara belum wajib Cuman disarankan Mendaftar gitu Baik yang belum mendaftar Ataupun yang sudah mendaftar Ini nanti disarankan itu Untuk mendaftar Gitu ya Apalagi yang sudah Ini harus mendaftar kembali Atau Merubah statusnya Gitu Atau opsinya Nah untuk linknya Ini ini ya Teman-teman Guru kemedikbud.co.id Nah ini ada dua Teman-teman linknya ya Akan kami berikan Nah ini linknya Itu kurikulum.kemedikbud.co.id Juga ada Ada juga yang Guru.kemedikbud.co.id Ini nanti tampilannya Seperti ini Kalau ingin mendaftar Nah ini link yang Kurikulum.kemedikbud.co.id Ini linknya Seperti ini Ini daftar Atau ubah pilihan disini Nah kalau link yang Apa Guru kemedikbud.co.id Ini tampilannya Seperti ini Nah nanti daftarnya disini Jadi boleh menggunakan link ini Boleh juga menggunakan link ini Sama saja Gitu ya Itu link untuk Mendaftarnya Nah kemudian teman-teman Ini untuk mendaftarnya itu Menggunakan Akun belajar.id Kepala sekolah Ya Seperti yang tadi kami jelaskan Jadi Ini daftarnya itu Menggunakan akun belajar Kepala sekolah Atau PLT sekolah Gitu Nah disini Untuk memeriksa Apakah akun Kepala sekolahnya itu Sudah ada atau belum Ini ada panduannya Jika teman-teman Klik disini Nanti akan muncul Seperti ini ya Akan muncul Seperti ini Silahkan bisa Dipelajari Gitu Ini untuk Akun kepala sekolah Tapi kami yakin Untuk kepala sekolah itu Sudah menjadi admin Semua Gitu Kecuali Kalau memang Tadinya guru Terus sekarang Menjadi kepala sekolah Itu kan harus Dirubah akun belajarnya Dari guru menjadi admin Nah ini kan Panduannya sudah ada disini Umpamanya ini Mempelajarinya bingung Teman-teman Itu bisa masuk Ke akun belajar Karena ini tutorial Saya malam hari Disini tidak muncul Yang namanya Pusat bantuan Jadi kalau ingin Merubah akun Guru Menjadi kepala sekolah Disini itu ada Pusat bantuan Silahkan nanti Bisa di Apa namanya Bisa dipelajari ya Gitu Nanti menjadi Rubah Jadi akun guru Menjadi admin Kepala sekolah Jadi yang kepala sekolahnya Baru Gitu ya Adminnya kan otomatis Masih guru Itu harus dirubah Menjadi admin dulu Disini ada Pusat bantuan Kalau siang itu ya Sampai jam 4 Kalau tidak salah Nah itu teman-teman Jadi pastikan Kepala sekolahnya itu Sudah menjadi admin Untuk akun belajarnya Gitu ya Nah disini Akun belajar Satuan pendidikan itu Apakah sudah aktif Atau belum Kalau belum aktif Silahkan diaktifkan Nah ini panduannya Kalau teman-teman Klik disini Cara mengaktifkannya Itu seperti ini ya Nah panduan Aktifasi akun belajar Masuk ke mail Google.com Masukkan username Dan password Akun belajar Kepala sekolahnya Nanti bisa aktif Tapi sepertinya Untuk kepala sekolah Semuanya akun belajarnya Pasti sudah aktif Ini kebanyakan Nah itu ya Teman-teman Nah kemudian Tata cara Pendaftarannya Tadi sudah Kalau teman-teman Itu klik disini Panduan pendaftaran IKM Itu muncul Seperti ini Nah ya Ini panduannya Silahkan bisa Dipelajari Tata cara Pendaftarannya Ya disini Ini sudah lengkap Gitu Jadi sekali lagi Untuk daftarnya Itu bisa Menggunakan Link yang Kurikulum Kemdikput.ku.id Atau guru Kemdikput.ku.id Yang tampilannya Seperti ini Juga sama ya Yang ini juga sama Itu teman-teman Masalah link Untuk daftar Nah kemudian Yang sudah pernah Ini di nomor 3 Yang sudah pernah Daftar Sekolahnya Gitu Tahun kemarin Tahun 2022 Ini bisa merubah Statusnya Dari belajar Mandiri Bisa Ke Mandiri Berubah Atau dari Mandiri berubah Kemandiri berbagi Tapi kalau yang sudah Mandiri berubah Tidak bisa Kesini Kemandiri belajar Ke bawahnya Begitu Begitupun yang Mandiri berbagi Ini tidak bisa Merubah ke bawahnya Itu bisa Merubahnya Ke atas Ke atas Terus Gitu Ya Nah ini untuk Cara daftarnya Disini Nah untuk Sekolah yang pernah Daftar Itu memang Harus daftar lagi Artinya Untuk memastikan Opsinya itu Dipilih Itu yang mana Apakah Mandiri Belajar Berubah Atau berbagi Harus daftar lagi Gitu ya Apalagi yang belum pernah Daftar Nah disini teman-teman Jadi untuk Satuan pendidikan Yang telah menjadi Pelaksana implementasi Kurikulum Berdekat tahun ajaran 2022 2023 Atau sudah Pernah Daftar Sebelumnya Di tahun 2022 Ini hanya Melakukan Refleksi Hanya melakukan Refleksi Seperti itu Teman-teman Jadi Perbedaannya itu Disini ya Coba Saya cari Nah perbedaannya Disini Kalau yang Baru daftar Itu harus Menonton video Dulu Gitu ya Ini harus Menonton video Kalau yang Sudah pernah Mendaftar Di tahun 2022 Ini tidak Melihat video Gitu Cuma langsung Melakukan refleksi Bedanya Seperti itu Bedanya Kalau pendaftar Baru Itu Melihat video Video Kurikulum Berdeka Kalau yang Sudah pernah Mendaftar Itu tidak Nah kalau Ini untuk Yayasan Kalau yang Lainnya Semuanya Sama Ini Dipanduannya Sudah ada Nah itu Penjelasannya Teman-teman Nah Jadi Seperti itu Teman-temannya Jadi Intinya Yang belum Daftar Silahkan Daftar Linknya Itu Sudah Kami Sampaikan Ini Dua Gitu Ya Nah Yang Sudah Pernah Mendaftar Pun Itu Harus Daftar Lagi Tujuannya Untuk Apa Untuk Memastikan Opsinya Itu Yang Mau Dipakai Itu Yang Mana Apakah Mandiri Apakah Berubah Apakah Berbagi Gitu Caranya Sama Ya Caranya Sama Perbedaannya Cuman Pendaftar Baru Itu Melihat Video Dan Seterusnya Kalau Yang Sudah Mendaftar Itu Tidak Melihat Video Hanya Mengisi Refleksi Gitu Ya Dan Memilih Opsi Nah Seperti Itu Penjelasannya Nah Untuk Cara Daftar Untuk Sekolah Yang Baru Atau Yang Sudah Pernah Mendaftar Nanti Akan Kami Sampaikan Di Video Kami Selanjutnya Teman Teman Silahkan Bisa Diikuti Terus Channel Zahra Abid Collection Ini Channel Khusus Teman Teman Operator Sampaikan Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Buat Sahabat Cek Semuanya Terima kasih Yang Sudah Like Dan Subscribe Di Channel Kami Silahkan Jika Video Ini Bermanfaat Bisa Share Ke Teman Teman Yang Lain Terima Kasih Atas Perhatian Selamat Bertemu Di Video Kami Berikutnya Wassalamuala W Rahmatullahi W Oke Terima Kasih